Intro Halo Trader, salam investasi kembali bersama saya Indra Istirahat di dalam VBIS Forex Market Movers dan untuk pekan ini kita akan membahas bagaimana perkembangan untuk mata uang Euro dan mata uang Ponsereng Inggris dimana secara umum kami mengharapkan adanya sesuatu pergerakan menguat untuk kedua mata uang tersebut terhadap dolar Amerika Serikat kendati beberapa sinyalmen dari Uni Eropa dan Inggris belum menunjukkan suatu pertanda yang cukup mengembirakan namun di lain pihak adanya suatu kekecewaan pasar terhadap kinerja sektor tenaga kerja di Amerika Serikat diperkirakan akan memberikan suatu dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan per Euro-Dolar dan GBPUSD laporan yang pekan lalu tepatnya di akhir pekan lalu menunjukkan bahwa NFP ataupun non-farm payroll mengalami suatu penurunan dan memberikan suatu sinyalmen yang kurang begitu mengembirakan pada sektor tenaga kerja di Amerika Serikat selain itu dilaporkan juga bahwa tingkat pengangguran atau unemployment rate masih bercokol di angka 6,7% padahal sejumlah ekonom mengharapkan adanya suatu peningkatan kinerja dan indikator tersebut pada dasarnya diharapkan turun ke 6,6% namun hal itu belum terjadi sehingga dengan demikian terdapat suatu potensi adanya suatu sentimen negatif lanjutan terhadap dolar Amerika Serikat dan untuk per Euro-Dolar secara teknikal dapat kita lihat di bawah ini per Euro-Dolar berada di dalam suatu pola channeling down namun demikian kami melihat adanya suatu rebound pada momentum sehingga terdapat suatu potensi terjadi break up pada pola channeling down tersebut dan Euro diharapkan bergerak pada pola bulis untuk pekan ini 1,3672 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1,3906 diperkirakan sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat lalu untuk Pound Sterling Inggris PRGB USD berada di dalam pola descending triangle dan terjadi suatu pola break up dimana kisaran 1,6563 kami harapkan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1,6869 sebagai kisaran resistensi yang cukup kuat juga seperti halnya Pound Euro, Pound Sterling Inggris kami harapkan dapat bergerak di dalam suatu pola yang bulis terhadap dolar Amerika Serikat terlebih lagi ada beberapa data yang beberapa waktu lalu ataupun baru-baru saja dirilis dimana terdapat suatu kinerja yang cukup mengesankan pada rekanemen Inggris dimana sektor manufaktur dimana indikator manufacturing production dilaporkan mengalami suatu peningkatan ke angka 1,0% dari 0,3% demikian VBIS Forex Marketiverse untuk kali ini happy trading dan salam VBIS selamat menikmati